banggakan adalah Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu, artinya ilmu dan Nabi Muhammad juga tidak pernah meminta pertambahan umur, tidak pernah meminta pertambahan harta tetapi yang beliau minta cuma satu olehkananya Nabi memulai harinya dengan berkata as'aluka ilman, nafian warizqan, fayiban wa'amalan, mutakabbala olehkarenanya dalam ungkapan yang terkenal, ungkapan katanya Imam Syafi'i, ada lagi yang mengatakan itu ungkapan sahabat yang bernama Ali bin Abi Talib man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil bil il orang siapa yang ingin dunia ya dengan ilmu akhirat dengan ilmu gabungkan keduanya juga hanya bisa dengan dengan ilmu dan syarat diterimanya ibadah ikhlas dan itiba inti dari itiba itu ilmu Pak betul tidak? itiba itu kan bahasa bahasanya artinya mengikuti tapi bagaimana kita mengikuti kalau kita tidak mengilmui itu makanya sebagian ulama mengistilahkannya bukan ikhlas dan itiba tetapi ikhlas dan ilmu syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan ilmu ikhlas secara niat dan punya ilmu tentang cara jadi ilmu itu bagian penting ya selain ilmu ya tadi kalau ilmu sudah ada yang tersisa tinggal doa Pak ya doa yaitu ilmana karena berapa banyak orang yang berilmu tapi pada akhirnya ilmunya menjadi tidak manfaat ada yang pernah dengar apa definisi ilmu yang bermanfaat ini perkataan Imam Ahmad Imam Ahmad berkata ilmu yang bermanfaat itu adalah khosyiyah yang menghadirkan rasa takut di hati jadi kalau bapak belajar ilmu belajar syariat belajar agama lalu hari demi hari rasa takut kita kepada Allah bertambah syukuri karena artinya ilmu kita pun itu bertambah dan bermanfaat hari demi hari rasa takut kita jadi menambah takut kita melakukan ini jangan-jangan salah walaupun nanti harus dibedakan antara takut yang benar dengan was-was was-was hati-hati was-was itu kan penyakit ya ya Nabi katakan kalau kalian buang air kecil lalu kalian khawatir ada was-was itu pakaian kena najis dipercik aja sekalian biar bekasnya banyak kalau bekasnya satu kan itu jadi pintu masuk apa setan oh itu bekas kencingnya masih ada tapi kalau kita apa percik nanti kalau datang setan oh itu kamu kencingnya kayaknya kena pakaian enggak itu tadi air yang saya percik jadi ada jawabannya begitu jadi dibedakan juga antara takut dengan was-was-was takut disini artinya takut meninggalkan perintah takut melanggar apa larangan itu bagus makanya Imam Ahmad berkata ilmu yang sebenar-benarnya adalah yang melahirkan rasa takut dan itu bukan ucapan sembarangan itu Quran Allah berfirman hanyalah orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada siapa Allah jadi ilmu yang baik itu menuntun kita untuk menjadi apa memiliki sifat khosyyah memiliki sifat takut kepada Allah tabaroka wa ta'ala makanya ini mengharuskan kita nanti berdoa Allahumma'a inni ala zikrika wa syukrika wa husmi artinya ketika ilmu sudah kita dapatkan ya perbanyak berdoa agar ilmu itu jadi bermanfaat dan menjadi berbuah apa berbuah amal karena kalau ilmu sudah berbuah amal ya otomatis iman pun apa iman pun menjadi naik Allah alhamdulillah baik ibu baik ibu apakah asma sama dengan sifat baik kiamuhu binafsihi wahdaniyah kudrahi irada terima kasih terima kasih